Ya, Partai Perindo terus aktif melakukan beragam program prorakyat sebagai upaya memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Ya, tak hanya melalui program bantuan semata, Partai Perindo juga berperan aktif menjaga kerukunan umat beragama. Partai Perindo berkomitmen menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, maju, dan sejahtera. Setelah dinyatakan lolos pemilu 2019, Partai Perindo semakin aktif mengenalkan diri kepada masyarakat. Beragam program yang prorakyat dilaksanakan oleh Partai Bernomot-Urut 9 ini sebagai upaya memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Di Lampung, DPD Perindo turun langsung memberikan bantuan kepada korban banjir di Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Bantuan sembako dan air bersih diharapkan dapat meringankan penderitaan para korban banjir. Desa Tirto menjadi kawasan paling parah di landa banjir. Setidaknya ada 200 rumah warga yang terendam banjir. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang bercena bencana. 2-3 hari lagi mungkin ada lanjutan yang akan kami berikan lagi kepada masyarakat di Waibungur ini. Sangat membantu sekali sih. Apalagi kayak kita-kita ini yang remahnya terendam. Pendekatan kepada masyarakat tak hanya melalui program bantuan semata. Partai Perindo juga berperan aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama. Salah satunya dengan menghadiri perayaan Imlek. Sekaligus memperingati ulang tahun tempat ibadah Tridharma TITD Chung Lingpyo di Kelurahan Banjar Tengah Negara Jemberana Balik. Kita berharap bagaimana kebersamaan yang terdahulu pernah terjadi itu dibangun kembali untuk persatuan kita dan persatuan kita untuk mempertahankan keamanan Bali ini. Partai Perindo berkomitmen untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, maju dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Timainews melaporkan.